Yang ku denger dari agak ausi lain, mereka produce lagu ditolak terus Mark mau daftar aktor ditolak Dan tolong gue gak mau serikit jadi anak tiri JYP Entertainment lagi Halo, saya Wacong Ngedul, Yusul KMM Nida Welcome back to my channel Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep acting ya guys, don't give up Nah for this time, seperti biasa, aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia perkepopan Yang selesai banget untuk kalian lewatkan Nah supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya Langsung aja subscribe, bunyi loncengnya Seperti juga buat like dan komen video ini Serta share juga kepada teman-teman Kpopers yang lain Puluh juga social media aku, di Instagram itu ada Di Facebook itu ada Detective Theory Di Twitter itu ada Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama Alright, Cinggudul untuk berita pertama Kita mulai dulu membahas tentang salah satu member dari NHYPEN Yang beberapa minggu terakhir itu menjadi viral banget Di salah satu komunitas online yaitu PAN Member yang aku maksudkan disini adalah Sonu Lalu, apa sih alasan kenapa Sonu ini dapat menjadi viral? Apa yang terjadi kepadanya? Anggota-anggota dari NHYPEN telah menarik perhatian publik yang tak ada habisnya Sejak mereka berkompetisi di program survival yang ditayangkan di MNET Yaitu Island Tetapi, satu anggotanya secara khusus tampaknya menjadi viral Hampir setiap minggu, member yang dimaksudkan adalah Sonu Dan berikut adalah 5 alasan mengapa postingan tentang dirinya menjadi trending di forum populer Korea Yaitu PAN Yang pertama adalah dikarenakan visual dari Sonu seperti rubah Pada tanggal 27 Desember, sebuah postingan yang memamerkan ketampanan Sonu Yang seperti rubah menjadi salah satu postingan PAN yang paling banyak dilihat pada hari itu Sampai saat ini, itu memiliki lebih dari 60.000 viewers Yang kedua adalah tangannya Jadi, ada satu postingan tentang tangannya menjadi salah satu yang paling banyak dilihat di situs PAN untuk tanggal 4 Januari Postingan tangan dari Sonu telah meraih 50.000 viewers Mengingat pesonanya yang mengemaskan para netizen terpukau oleh betapa besarnya tangan Sonu Membawa sisi maskulin dan dewasa pada dirinya yang sangat manis Yang ketiga adalah skill Selchanya Kemampuan Selchanya, Sonu sebenarnya sudah beberapa kali viral di PAN Dalam satu postingan dengan 50.000 viewers pada 10 Desember Sonu berada di urutan teratas daftar netizen terkait Adolf Ria Yang mengambil Selchanya terbaik bersama dengan Ming-Hyuk Monsai, Subin Taksi dan juga lainnya 10 hari kemudian, postingan PAN lainnya yang berisi selfie Sonu meraih ribuan viewers Yang keempat adalah temannya Nah pada tanggal 4 Januari, salah satu teman masa kecil Sonu memutuskan untuk membagikan kisah mengemaskan tentang dirinya di PAN Postingan tersebut sudah memiliki lebih dari 80.000 viewers dan terus bertambah OP mengungkapkan bahwa mereka berteman baik dengan Sonu dan keduanya mengunjungi rumah satu sama lain setiap hari saat masih sekolah dasar Dan mengikuti paduan suara bersama And the last adalah dikanakan buletin sekolah Nah pada bulan Oktober, sebuah postingan tentang Sonu menerima lebih dari 30.000 viewers Bahkan sebelum dia debut Nah dalam komentar di buletin itu, teman skalasnya menggambarkan Sonu sebagai Pria yang sangat populer di kalangan anak laki-laki dan juga perempuan Dikarenakan Sonu ini tampan dan juga merupakan seorang siswa yang belajar dengan baik Alright, tadi itu adalah alasan mengapa Sonu ini menjadi viral Beberapa belakang terakhir di PAN Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat alasan-alasan kenapa Sonu menjadi viral Apakah ada yang buat kalian speechless? Jujur, hal yang buat aku speechless adalah Dikarenakan buletin sekolah ya Alasan yang terakhir bahwa Sonu ini populer di kalangan anak laki-laki dan juga perempuan Dikarenakan dia ini tampan dan juga belajar dengan baik Wah gila ya Sonu ini seperti paket komplit gitu gak sih? Udah tampan, belajar dengan baik Habis itu dia juga punya talent yang sangat bagus banget lagi ya Jinja deh bak Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampai ke pendapat kalian di kolom komentar Alasan mana yang buat kalian speechless banget? Kalau aku alasan 5 Kalau kalian alasan yang nomor berapa nih? Komen di bawah ya Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua Kali ini adalah berita tentang salah satu kenalan yang mengabarkan bahwa kini Shin Ji Min X AOE itu katanya tinggal di sebuah daerah yang terpencil Pada Juli 2020 yang lalu, matan anggota AOE Kwon Mina menyatakan bahwa dirinya telah dibuli oleh Ji Min selama 10 tahun Saat melakukan kegiatan promosi bersama dalam satu grup Nah kontroversi ini semakin meledak saat Kwon Mina mengunggah foto dirinya yang tengah melukai diri sendiri di media sosial Dan mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan permintaan maaf dari pelaku yang menyiksanya selama bertahun-tahun Nah saat kontroversi semakin merebak dan netizen memberikan perhatian terkait pemasalahan tersebut Agensi FNC Entertainment yang menawingi grup AOE Mengungkapkan bahwa Shin Ji Min memutuskan untuk meninggalkan AOE dan menghentikan seluruh kegiatannya di industri hiburan Nah sejak saat itu, Shin Ji Min yang dicap sebagai pelaku bullying Menghentikan seluruh aktivitasnya dan menghapus seluruh akun media sosialnya termasuk Youtube Menurut laporan media Daily News pada tanggal 6 Januari Salah seorang kenala mengabarkan bahwa Shin Ji Min menjalani kehidupan tertutup dan tidak berhubungan dengan publik Dilaporkan juga bahwa Ji Min tidak bertemu dengan siapapun bahkan kenalan dan juga manajernya Sumber kemudian mengungkapkan bahwa Shin Ji Min menjalani kehidupan di daerah terpencil dan tetap tinggal di dalam rumah Wah gimana ya saat mendengar beritanya ya Jujur sih agak prihatin juga gitu ya Tapi di sisi lain ya ini adalah konsekuensi atas apa yang dilakukan selama bertahun-tahun kepada Kwon Mina gitu Ya apapun itu ya semoga dari hal ini Shin Ji Min dapat belajar dari masalahnya di masa lampau Semoga dia dapat memperbaiki hidupnya sehingga di next time dia dapat hidup dengan lebih baik lagi Dan aku sih berharap ya semoga Shin Ji Min ini dapat memperbaiki hubungannya dengan Kwon Mina Meskipun itu tidak mudah tapi ya dia itu harus mencoba untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan kepada Kwon Mina Semoga mereka dapat berdamai dan juga menjadi sahabat sih Itu yang paling aku harapkan Kalau kalian sendiri bagaimana menanggapi apa yang terjadi dengan Shin Ji Min saat ini Yang mana dia telah hilang dari industri hiburan dan juga sekarang malah tinggal di daerah yang terpencil Mirs juga ya Silahkan sampai kemudian paling kalian tentang Ji Min di kolom komentar guys Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Kali ini adalah berita tentang kecelakaan Ada dua tokoh yang mengalami kecelakaan Yang pertama adalah produser dari agensi yang terkenal Dan yang kedua adalah seorang solois yang juga terkenal Oke untuk pertama kita mulai dulu membahas tentang kasus kecelakaan dari produser aja ya guys Nah jadi produser dari agensi AOMG Ghostbombs itu mengalami kecelakaan yang hampir merebut nyawanya nih guys Nah pada Kamis 7 Januari dini hari waktu Korea Selatan Produser Ghostbombs mengunggah foto menunjukkan di akun Instagramnya Dan menceritakan pengalaman yang mungkin tak pernah dilupakannya Nah pada postingan tersebut Produser AOMG yang dikenal dengan single hitsnya Somewhere featuring Cry, Hoodie, Ilo, dan Devita ini Membagikan foto bagian depan mobilnya yang hancur Setelah mengalami kecelakaan Mobil dan proper Discovery miliknya tersebut Kabarnya mengalami slip Dikarenakan jalanan yang licin Tertutupi salju di Seoul selama musim dingin Aku mengalami tabrakan di lereng dan hampir mati Aku menahan emosiku Memikirkan keluar dari karatina Dan ini hanya kecelakaan Yang akan membawa kesuksesan di masa depan Dan mengusir kesialan Ungkapnya positif memandang kecelakaan yang dialaminya Untungnya tidak ada korban yang terluka Atas kecelakaan itu Dan hanya mobilnya saja yang mengalami rusak Nah selain produser tadi Ada juga Solois Kimpil yang mengalami kecelakaan tunggal di Gang 6 Solois Kimpil mengakui dirinya mengalami kecelakaan tunggal tersebut Di saat dirinya akan menuju ke lokasi kerja Pada tanggal 6 Januari yang lalu Hal tersebut Kimpil ceritakan pada saat hadir Sebagai bintang tamu dalam sebuah acara radio Call to show di SBS Power FM pada tanggal 7 Januari MC Shin Bongsun bertanya bagaimana kondisi Kimpil Saat menjalani jadwalnya kemarin Karena sudah mulai turun salju yang deras Dia mengungkapkan Sebenarnya aku mengalami kecelakaan selama jadwalku kemarin Nah saat salju turun lebas Sesuatu terjadi di Gang 6 Untungnya saya menabrak tembok sendirian Itu adalah mobil perusahaan Jadi saya menggunakan mobil pribadi hari ini Kimpil sendiri sebelumnya telah merilis Selagu comeback yang bertajuk Sleeplessness pada bulan Desember 2020 yang lalu Alright jadi itu adalah berita kecelakaan Dari seorang produser dan juga seorang solois Ya untung saja ya mereka itu Tidak mengalami sidra yang parah Dan juga mengakibatkan korban Untung saja hanya kecelakaan tunggal Yang terjadi dengan mereka Dan aku juga sangat kagum dengan produser AOMG tadi Yang mana meskipun dia mendapatkan kecelakaannya Ada hikmah yang diambil dari Apa yang dia dapatkan Jarang-jarang loh ada orang yang memiliki pemikiran positif seperti itu Jarang ya kebanyakan mikirnya digatif Alright cinggu dulu dan sekarang kita akan langsung ke berita yang berikutnya Kali ini datangnya dari rapper PH1 Yang mana baru-baru ini dia itu telah dikirimkan Indomie oleh penggemar Dan baru-baru ini dia telah menceritakan Bagaimana kisah memasak indominya Yang membuat banyak penggemar terpingkal Karena itu sangat lucu banget Melalui Instagram story Rapper Korea Amerika Harry Park atau yang lebih dikenal Dengan nama panggung PH1 mengungkapkan bahwa Ia dikirimi beberapa indomie dari penggemar Indonesia Ia pun berterima kasih dan mengatakan bahwa Ia akan mencobanya pada hari itu Di Instagram story selanjutnya Rapper yang dinaungi oleh label Higher Music ini Membagikan foto misoto yang ia masak Aku memasak misoto layaknya mie goreng dengan membuang airnya Rasanya enak tapi aneh sangat asin Entahlah Sontak sejauh ngatah sebut pun menjadi perbincangan para penggemar Khususnya penggemar Indonesia di media sosial Wah lucu juga ya Kocak ya Malum guys Gak terlalu apal banget kan cara masak mie Jadi ya gak apa-apalah ya Kalau salah sekali Next time mungkin gak salah Itu gimana ya soto dibuat kayak mie goreng Asin banget pastinya Asin banget Aku jamin sih asin banget Adakah dari kalian yang mungkin memiliki pengalaman yang sama Dengan rapper PH1 Silahkan sampaikan cerita kalian di kolom komentar Aku pengen lihat ya Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Kali ini adalah tentang netizen yang memperbincangkan tentang JYP Entertainment Dimana JYP Entertainment ini dianggap lebih mementingkan citra perusahaan daripada artisnya Dan hal inilah yang membuat pembaruan kontrak di JYP Entertainment itu sangat rendah Netizen baru-baru ini telah mendiskusikan alasan rate pembaruan kontrak artis JYP Entertainment yang sangat rendah Nah semenjak berita pembaruan kontrak G7 dengan JYP Entertainment mulai dibicarakan media Netizen terus menyoroti berbagai aspek yang berkaitan Baru-baru ini dalam situs populer panet.com Netizen membicarakan tentang mengapa repembaruan kontrak artis JYP Entertainment sangat rendah Diketahui para anggota grup idol besar JYP Entertainment seperti Wonder Girls dan juga Miss A Tidak memperbaharui kontrak mereka setelah masa kontraknya habis Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea JYP Entertainment tidak bisa memberi mereka promosi solo Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa mereka begitu tidak bijak dan memblokir semua kesempatan untuk artis mereka Lalu ada juga yang berkomentar JYP Entertainment hanya akan selalu mendorong Vaxin Young menjadi yang paling menonjol Menjadikan dia orang yang terlihat paling hebat di televisi JYP benar-benar tidak merasa seperti mereka membuat investasi untuk senima mereka Mereka juga lebih memintingkan reputasi dan citra perusahaan daripada artis perusahaan itu Mereka terus-menerus melakukan hal yang tidak baik dengan membuat JYP merilis album pada saat yang sama Di waktu artis lain di perusahaan merilis sesuatu Dan setiap kali mereka pergi ke Parity Show, JYP harus menemani artis tersebut Dan yang terakhir ada juga yang berpendapat Tidak, tapi maknanya benar-benar pergi ke perusahaan JYP Jadi kau tahu mereka adalah tim yang sangat hebat Setiap kali aku melihat petunjukkan Gas 7 di akhir tahun Aku selalu bisa melihat bagaimana orang-orang bersorak lebih keras Pada mereka juga cukup besar untuk mengisi arena dan tour dunia Mereka benar-benar sebuah kelompok buatan sendiri Dan menanggapi apa yang didiskusikan oleh netizen Korea Berikut adalah pendapat dari netizen Indonesia Let's wish it together Alasan JYP gak debutin solo Buat member grup di kanaka mereka pernah nalamin Di MISI dulu membernya debut solo akhirnya aktivitas grupnya berantakan Jadi JYP harus mempertahankan citra grup tersebut But JYP belum mengelola grup itu dengan semaksimal mungkin Gue JYP-san, tapi setuju juga sih Akhir-akhir ini Pak Cinyong lebih banyak muncul di televisi dan juga sering collab Sama artis luar agensi Walaupun mantan artis JYP juga gitu Sekarang JYP juga lagi ngegas Reket sama Izzy SKZ 1 di PC sama 2PM yang lagi hiatus Jadi mungkin di PC-nya bisa fokus Nah Izzy 1 di PC sama Gas 7 Dan kita bisa lihat perbandingan promosi dari dua grup itu Di PC 2 memang akhir-akhir ini lagi marak-maraknya dihujat netizen Dikarenakan emang memperlakukan tidak adil Gas 7 Aku mendukung malah kalau ada member Gas 7 keluar Karena kalau tetap stay, takutnya karir mereka nggak berkembang Mungkin mereka itu bisa lebih muncul ke permukaan kalau bareng agensi lain Tetap dukung aja lah yang terbaik Gue setuju kalau harusnya sebelum kontrak mereka harbis Gas 7 debut solo dulu Nah biar karir mereka nggak cuma sepatas grup Tapi sebenarnya member Gas 7 populer semua kok di individu Jadi di agensi manapun mereka bakal sukses Tapi menurutku saham JYP bakal kembali normal nanti Seikit, Izzy impact-nya juga gede ya Victory itu sama Mereka bakal mati-matian mempromosikan grup-grup terbaru Karena grup terbaru itu masa depan mereka Gas 7 bubar JYP hanya bakalan turun Terus pasar di Thailand menurun Gue setuju banget pas acara No Wing Bros JYP ikut sama Gas 7 Emang JYP member ke-8 Gas 7 Yang kudengar dari agensi lain Mereka produce lagu ditolak terus Mark mau daftar aktor ditolak Please gue khawatir sama Mark sekarang Dan tolong gue nggak mau straight kid jadi anak tiri JYP Entertainment lagi Citra perusahaan memang penting bapak JYP Tapi karena obsesimu terhadap citra perusahaanmu Malah buat anak-anakmu mikir dua kali buat memperbarui kontrak Aneh sih padahal ini agensi yang gercep nanggapi rumor atau kesehatan artis Tapi payah dalam menangani boy group lebih di push up girl groupnya sih menurut aku Sayang disayangkan bakatnya Jadi itulah berbagai penelpa dari netizen Korea dan juga netizen Indonesia Tentang topik mengenai JYP Entertainment Kalau kalian sendiri sebagian netizen bagaimana? Silahkan sampai ke apa-apa kalian di kolom komentar Alright guys topik tentang JYP Entertainment tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Aku mohon maaf kalau ada kesalahan Back dalam cepat Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Silahkan koreksi aku dalam cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Bye Bye selamat menikmati